Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tidak ada wanya ya. Sebentar, saya lihat matanya. Di kitab yang tercetak ya, memang tidak ada wanya. Baik, al-awwalu an-niyatu, rukun, sholat yang pertama adalah niat. Bagaimana tadi kami sampaikan? Dan penjelasan terkait dengan niat sholat akan disampaikan oleh pengarang kitab ini di pasal tersendiri pada bagian selanjutnya. Al-Thani Takbiratul-Ihrami. Rukun sholat yang kedua adalah Takbiratul-Ihram. Lafadnya adalah Allahu Akbar. Jadi rukun sholat yang kedua adalah membaca Allahu Akbar. yang dikenal dengan istilah Takbiratul-Ihram. Takbir yang pertama. Jadi mengangkat tangannya itu tidak termasuk rukun. Artinya walaupun tidak mengangkat tangan, sholat tetap sah karena mengangkat tangan. Ketika membaca Allahu Akbar atau membaca Takbiratul-Ihram, itu sunnah. Yang rukun adalah bacaan Takbiratul-Ihramnya. Bacaannya ini yang rukun. Yaitu Allahu Akbar. Bila tidak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab dan tidak mampu untuk belajar, tidak mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab dan tidak mampu belajar bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Arab, maka orang yang sholat itu menerjemahkannya ke bahasa non-Arab, bahasa apapun. Seperti bahasa Indonesia misalkan, Allah Maha Besar. Ini tidak langsung serta-merta diganti terjemahannya Allah Maha Besar. Boleh, tidak. Tetapi ada kriterianya, ada syarat-syaratnya. Yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab. Sama sekali. Kemudian belajar atau diajari berkali-kali juga tidak bisa, tidak mampu. Maka dia boleh menerjemahkannya dalam, kalau orang Indonesia misalkan dalam bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Dalam bahasa Arabnya, Allahu Akbar. Ini artinya adalah apa? Allah Maha Besar derajatnya. Jadi besar di sini maksudnya adalah derajatnya, bukan ukurannya, bukan bentuknya. Karena Allah sama sekali Maha Suci dari bentuk, Maha Suci dari ukuran. Allah sama sekali tidak berbentuk dan tidak berukuran. Ini adalah keyakinan, ini adalah aqidah yang diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Aqidah Ahli Sunnati Wal Jamaah. Jadi kalau ada seseorang atau ada aliran yang menyatakan bahwa Allah besar bentuknya, Allah besar ukurannya dengan kata mereka, dengan dalil. Kalau kita sebut dengan dalil, Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar, maka ini jelas pemahaman yang sesat. Bahkan kufur. Kalau dikatakan Allah besar ukurannya, Allah besar bentuknya, maka ini adalah ucapan atau keyakinan yang menyurumuskan seseorang ke hukum murtad, ke hukum keluar dari agama Islam. Wa la'ayyadzubillahi ta'ala, na'udzubillahi min zhalika. Sebagaimana kita tahu bahwa takbiratul ikhram itu harus dengan menggunakan bacaan Allahu Akbar. Dengan benar, dengan lafad yang benar. Tidak sah kalau seseorang membacanya dengan memanjangkan huruf Ba. Allahu Akbar, misalkan. Dengan memanjangkan huruf Ba, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah takbiratul ikhramnya. Kalau takbiratul ikhramnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Allah, bacaan Allahu Akbar, dengan memanjangkan huruf Ba, sebagaimana yang sudah kita tahu, beberapa atau banyak di antara para peserta mungkin sudah pernah belajar. Akbar itu adalah jama' dari kata kabar. Al-kabar. Al-kabar itu artinya adalah at-tobl, beduk atau jidor. Jadi kalau dibaca, seandainya ada orang membaca Allahu Akbar, itu artinya adalah Allah adalah jidor-jidor, atau Allah adalah beduk-beduk. Maka tidak boleh dipanjangkan huruf Ba-nya. Begitu juga kalau ketika demo, misalkan. Ada beberapa orang yang demo ketika membaca kabir, mereka kemudian membacanya dengan memanjangkan huruf Ba. Memanjangkan huruf Ba. Sehingga kemudian mereka mengatakan Allahu Akbar. Nah ini jelas menyalahi apa yang diajarkan oleh para ulama. Bahkan kalau seseorang tahu arti dari Akbar ketika mengucapkan kata-kata itu, lalu dia tetap mengucapkannya, maka artinya dia telah menyamakan Allah dengan jidor, atau dengan yang besar yang ditabuh di masjid-masjid itu, atau di beberapa musallah itu ya, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Berarti orang itu keluar dari agama Islam. Ya mungkin tahu ya, tahu semuanya tahu jidor itu ya. Beduk ya, beduk atau jidor, atau ada istilah-istilah lain mungkin, lain daerah, lain penyebutan. Kemudian juga tidak boleh misalkan diganti hamzahnya dengan wa, Allahu Akbar. Atau ditambahkan wa, Allahu Akbar. Ini juga tidak sah. Atau, Allahu Akbar. Ditambah wa sebelumlah tul jalalah Allah. Atau, Allahu Akbar. Juga tidak sah. Atau, Allahu Akbar. Ini juga tidak sah. Jadi yang sah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama, adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Rukun yang ketiga, Al-Thalisu Al-Qiyamu. Al-Thalisu, rukun sholat yang ketiga adalah, Al-Qiyamu berdiri, alal-qadiri, bagi orang yang mampu berdiri, fil-fardui, di dalam sholat farduh. Termasuk sholat jenazah. Termasuk sholat jenazah. Jadi sholat lima waktu, begitu juga sholat jenazah, yang hukumnya farudu kifaya. Saya ulang, sholat lima waktu, yang hukumnya farudu a'in. Begitu juga sholat jenazah, yang hukumnya adalah farudu kifaya. Maka, berdiri bagi yang mampu, ini termasuk salah satu rukun sholat. Kalau sholat-sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, seseorang kemudian duduk, maka sholatnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Mampu berdiri, tapi duduk. Dalam sholat sunnah, sholat sunnahnya sah, tetapi pahalanya berkurang. Beda dengan di sholat farudu. Kalau di sholat farudu, berdiri bagi yang mampu, ini adalah salah satu rukun sholat. Jadi kalau ada orang yang mampu berdiri dalam salah satu sholat lima waktu, atau sholat yang hukumnya farudu kifaya, seperti sholat jenazah, mampu berdiri, tetapi dia tidak mau berdiri, dia melakukannya dengan duduk, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana hukumnya kalau ada seseorang yang mampu berdiri, tapi tidak lama? Hanya sekian detik misalkan, hanya beberapa detik saja, hanya ketika takbiratul ihram saja dia mampu berdiri, maka dia wajib berdiri saat takbiratul ihram. Maka dia wajib berdiri saat takbiratul ihram, kemudian setelah itu kalau dia tidak mampu berdiri, dia boleh meneruskan sholatnya sembari duduk, atau sambil duduk. Nah, mampu berdiri ini walaupun dengan perantara tongkat, misalkan, walaupun dengan bantuan tongkat, maka wajib dilakukan. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu berdiri, kecuali dengan tongkat, maka dia wajib menggunakan tongkat untuk berdiri ketika sholat. Jadi tidak boleh. Saya tidak mampu berdiri, kecuali dengan tongkat, lalu dia langsung duduk. Melakukan sholat lima waktu sambil duduk. Padahal dia mampu berdiri dengan bantuan tongkat. Sholatnya tidak sah. Jadi, walaupun dengan bantuan tongkat, kalau dia mampu berdiri dengan bantuan tongkat itu, maka dia wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka boleh seseorang sholat dengan duduk. Jika tidak mampu sholat dengan duduk, maka dia boleh melakukan sholat dengan tidur miring. Ya, boleh. Dengan tidur miring kiri, boleh tidur miring kanan. Tetapi tidur miring kanan lebih utama. Jika tidak mampu melakukannya dengan tidur miring, maka dia melakukan, maka orang yang sholat itu melakukannya dengan tidur terlentang. Ya, dengan tidur terlentang. Lalu, mengangkat kepalanya dan dada bagian atasnya, mengangkat kepalanya dan dada bagian atasnya, kemudian ditaruh di bawahnya dan jalan semacam bantal atau yang lain. Dengan meninggikan kepalanya menghadap ke arah giblat. Jadi, kalau sholat sambil terlentang, itu kaki menghadap ke arah giblat, kemudian kepalanya ditinggikan, diangkat dengan bantal kepala dan sebagian atau kepala dan dada bagian atasnya. Jadi, kalau rukuk ya memberikan isyarat dengan menekuk dengan kepala. Kemudian, kalau sujud ya, kepalanya ditekuk semakin dalam. Jadi, kalau enggak bisa diangkat, sebagian atau dada bagian depan bagian atasnya enggak bisa diangkat, misalkan ya, kapas sakit, maka cukup kepalanya saja. Kalau tidak mampu, kalau tidak mampu juga, jadi enggak bisa ditekuk ini kepalanya, enggak bisa diletakkan di atas bantal misalkan, berarti yang menghadap giblat itu adalah telapak kakinya bagian dalam. Itu sudah dihadapkan ke arah giblat. Telapak kakinya bagian bagian dalam. Telapak kakinya bagian dalam. Dihadapkan ke arah giblat. Kalau dia tidak mampu tidur terlentang, sama sekali tidak mampu tidur terlentang. Jadi tidur miling tidak bisa, tidur terlentang tidak bisa. Maka yang dia lakukan adalah tidur tengkurap. Tidur tengkurap. Wajahnya dihadapkan ke arah giblat. Tidur tengkurap, tidur tengkurap, kemudian wajahnya, ini seumpama wajah, dihadapkan ke arah giblat. Jadi beda dengan yang terlentang tadi ya. Kalau terlentang, kakinya menghadap ke arah giblat. Kalau tidur tengkurap, maka wajahnya dihadapkan ke arah giblat. Tengkurap sambil wajahnya dihadapkan ke arah giblat. Al-Rabi'u qira'atul fatihati. Rukun sholat yang keempat adalah membaca al-fatihah. Dan basmalah dalam adab syafi'i termasuk bagian dari surat al-fatihah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah ayat pertama dari surat al-fatihah. Wat-tashdidat. Kemudian tashdid-tashdid yang ada di surat al-fatihah. Yang jumlahnya ada 14. Itu semuanya wajib didatangkan. Semuanya wajib dibaca. Huruf-huruf yang bertashdid, itu semuanya harus dibaca dengan tashdid. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan dibaca Bismillahirrohmanirrohim. Tidak sah kalau seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat yang lain. Bacaan al-fatihah yang merupakan salah satu rukun sholat atau rukun sholat yang keempat yang berupa membaca al-fatihah. Ini nanti akan ada keterangan lebih lanjut pada pasal tersendiri. Jika tidak mampu membaca al-fatihah, tidak mampu, sama sekali tidak mampu membaca al-fatihah, maka seseorang membaca tujuh ayat. Tujuh ayat. Kalau yang dia hafal. Tujuh ayat. Walaupun tidak berurutan. Walaupun dicomot-comot saja ayat dari al-ikhlas, hafal dari surat al-ikhlas itu ayat yang pertama. Kemudian hafal dari surat al-falat itu ayat yang kedua misalkan. Dicomot-comot. Tujuh ayat asalkan huruf-hurufnya tidak lebih sedikit daripada huruf-huruf al-fatihah. Jadi huruf-hurufnya sama, minimal dengan huruf-huruf dari al-fatihah. Kemudian minimal tujuh tujuh ayat. Kalau hafalnya hanya misalkan kul huwallah hu'ahad yaitu diulang-ulang. Kalau kul huwallah hu'ahad itu kan kurang ya. Huruf-hurufnya dari Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Maka diulang-ulang. Kalau hurufnya kurang dari al-fatihah tidak sah. Kalau lebih tidak apa-apa. Jadi diulang-ulang misalkan sembilan kali. Ul huwallah hu'ahad ul huwallah hu'ahad ul huwallah hu'ahad misalkan ya. Atau ayat yang lain. Jika tidak mampu maka boleh dengan tujuh macam zikir. Diganti al-fatihah itu dengan tujuh macam zikir. Kalau tidak mampu maka diganti dengan tujuh macam doa. Tujuh macam doa. Kalau tidak mampu maka berdiri saja. Tidak membaca apa-apa selama ukuran atau selama durasi orang membaca surat al-fatihah. Al-khomisur ruku'u. Yang kelima adalah ruku'u. Rukun sholat yang kelima adalah ruku'u. minimal ruku'u ini dilakukan dengan cara membungkuk. Dengan cara membungkuk sekiranya kedua telapak tangan rohah ini namanya rohah telapak tangan bagian dalam rohah itu tanpa jari-jari. sekiranya telapak tangan bagian dalam ini bisa menyentuh kedua lutut. Bisa menyentuh kedua lutut. Jadi menyentuh dua lutut itu bukan syarat sah dari ruku'u. Bukan keharusan ketika ruku'u. Bukan keharusan ketika ruku'u. Tetapi yang merupakan keharusan dari ruku'u minimal adalah membungkuk sekiranya. Membungkuk sekiranya kedua telapak tangan itu bisa menyentuh kedua lutut. Tanpa inkhinas. Tanpa inkhinas. Inkhinas itu menekuk lutut ke arah depan. Jadi dibiarkan orang membungkuk itu normalnya orang membungkuk itu kakinya mengarah ke belakang. Kakinya mengarah ke belakang. Dibiarkan seperti itu. Dibiarkan lurus seperti itu kakinya. Kemudian membungkuknya itu posisi bungkuknya itu sekiranya kedua telapak tangan bagian dalam ini bisa menyentuh kedua lutut. Atau bisa sampai ke kedua lutut. Itu minimalnya seperti itu. Kadang-kadang tidak terlalu lurus seperti ini. Kadang seperti ini sudah cukup. Ini minimal. Batas minimalnya. Tapi sempurnanya adalah punggung dan leher itu rata. Punggung dan leher rata. kemudian dengan menyentuhkan kedua telapak tangan ke lutut. Ini yang sempurna. Jadi leher dan punggung ini diratakan. Rata begini. Betul-betul rata. Kemudian kedua telapak tangan ini disentuhkan atau dipegangkan disentuhkan ke kedua lutut. Jadi batas minimalnya membungkuk tanpa menekuk lutut ke arah depan sekiranya kedua telapak tangan bisa sampai ke kedua lutut. Ini minimal. Rukuk minimal. Supaya sah itu seperti itu. Jadi kalau ditekuk apa namanya kedua lututnya ditekuk ke arah depan sampai seperti orang naik motor itu ya. Menekuknya seperti itu. Berarti rukuknya tidak memenuhi kriteria. Jadi rukuknya tidak sah. Sempurnanya adalah menyamakan atau meratakan leher dengan punggung. Meratakan leher dengan punggung. Dan menyentuhkan kedua telapak tangan ke kedua lutut. Ini sempurnanya. kemudian as-sabisu yang keenam adalah at-tumakninatufihi Tumakninah di dalamnya. Tumakninah di dalam ruku' Tumakninah itu Tumakninah adalah sukunuk li'azmin makanahu dafa'atan wahidatan berhentinya seluruh persendian tubuh serempak dalam satu waktu. Menurut sebagian ulama menggunakan ungkapan berhenti seukuran bacaan subhanallah. Dikira-kirakan. Kira-kira seukuran subhanallah. Berhentinya seluruh persendian serempak dalam satu waktu seukuran durasi bacaan subhanallah. Jadi kalau ada orang sholat itu tanpa Tumakninah sama sekali. Seperti ayam atau burung yang makan dia mematuk makanan kan gini mematuk makanan maka ruku'nya tidak sah. Jadi harus berhenti dulu. Ketika ruku' berhenti dulu seukuran durasi bacaan subhanallah. Sekiranya seluruh persendian tubuh seluruh pergelangan seluruh tulang ini berhenti dalam satu waktu secara serempak. Atas si'us sujud rukun sholat yang ke-9 adalah sujud merotai ini dua kali. Keterangan mengenai sujud ini juga nanti akan disampaikan oleh pengarang kitab ini pada pasal tersendiri secara khusus. Ada keterangan secara khusus terkait dengan sujud. Bagaimana syarat-syaratnya, caranya bagaimana nanti diterangkan oleh pengarang kitab ini secara khusus. Sebentar. Terlewati ya. Habis rukun langsung sujud. As-sabi'u As-sabi'u yang ke-7 yang ke-7 tadi tumak nina dalam ruku' yang ke-6 ya. Tumak nina dalam ruku' yang ke-6 kemudian sekarang As-sabi'u al-i'atidalu yang ke-7 rukun sholat yang ke-7 adalah i'tidal. Apa itu i'tidal? Kembalinya orang yang sholat kepada keadaan semula sebelum dia ruku'u. Sebelum dia ruku'u. Kalau dia sholatnya sambil berdiri berarti kembali berdiri. Kalau dia sholatnya sambil duduk berarti kembali duduk. Kalau dia sholatnya sambil tidur miring karena tidak mampu berdiri maka setelah menekuk kepalanya kemudian dia kembali menekakkan kepala. Dan begitu seterusnya. As-saminu rukun sholat yang ke-8 adalah at-tumakninatufihi tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi'u rukun sholat yang ke-9 adalah as-sujudu marrotaini sujud dua kali. Masalah sujud ini seperti yang kami sampaikan tadi akan dibahas pada pasal tersendiri di bagian yang akan datang. Al-ashiru rukun sholat yang ke-10 adalah at-tumakninatufihi umakninah di dalam sujud. Umakninah di dalam sujud. Al-hadiyah asyara rukun sholat yang ke-11 adalah al-julusu bayna sajidatayni al-julusu bayna sajidatayni bagaimana kita tahu disunnahkan ketika kita duduk di antara dua sujud al-julusu duduk bayna sajidatayni di antara dua sujud disunnahkan membaca rukun sholat yang ke-12 adalah at-tumakninatufihi tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Al-thalitha asyara rukun sholat yang ke-13 adalah at-tashahudul akhir atau biasa disebut tahiyat akhir. tashahud akhir. Minimal bacaannya adalah seperti yang sudah sering kita pelajari di kitab Muhtasar begitu juga di Al-Qawlu Jali minimal bacaan tahiyat itu adalah at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin sholihin shahudu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ini dihafal ya kadangkali kita sholat agak buru-buru karena dalam perjalanan misalkan khawatir ditinggal rombongan yang kita baca ketika tashahud akhir adalah bacaan minimalis at-tahiyyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sempurnanya bacaan tahiyyat bacaan tashahud adalah seperti yang sudah kita hafal attahiyyatul mubarakatuh sholawat tayyibatul illah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad muhammad rasulullah ini yang disebut dengan tashahud tashahud awal bukan rukun tashahud awal jika sholatnya adalah tiga rokaat atau empat rokaat kan ada tashahud awal itu bukan rukun yang rukun adalah tashahud akhir jadi yang disebut tashahud sampai disitu sampai syahadat itu ya ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah mulai dari attahiyyatul mubarakatuh sholawat dan seterusnya sampai wa ashadu anna muhammad rasulullah ini yang disebut dengan tashahud ini wajib dibaca ketika sholat agar sholat kita sah karena ia satu dari tujuh belas rukun sholat kemudian rukun sholat al-rabi'a'ashara rukun sholat yang keempat belas adalah al-ku'udu fihi duduk duduk pada tashahud akhir bacaan tashahud akhirnya bacaan tashahud akhir itu sendiri rukun kemudian duduk untuk membaca tashahud akhir itu juga rukun kemudian al-khamisa'ashara rukun sholat yang kelima belas adalah as-salatu al-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi as-salatu al-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi membaca sholawat kepada baginda nabi fihi di dalam tashahud di dalam duduk ketika duduk ketika duduk setelah membaca tashahud akhir minimal dengan bacaan Allahumma salli ala muhammad minimal begitu jadi setelah membaca tahiyyat kemudian membaca salawat minimal bacanya adalah Allahumma Allahumma salli ala muhammad ditambah ditambah sayyidina juga boleh Allahumma salli ala sayyidina muhammad dan seterusnya boleh rukun sholat yang ke-16 kita tuntaskan dulu rukun sholat yang ke-16 adalah minimal assalamualaikum satu kali minimal assalamualaikum harus ada al assalamualaikum tidak mencukupi kalau hanya salamun alaikum atau assalamualaikum sinyal langsung ditashtir tapi tanpa al ini tidak sah tidak mencukupi assalamualaikum misalkan jadi harus assalamualaikum harus ada alnya assalamualaikum minimal ya itu dibaca satu satu kali kemudian rukun sholat yang ke-17 adalah perurutan semuanya itu harus perurutan ya ini jelas ya perurutan ini tidak butuh keterangan pokoknya apa yang harus didahulukan harus didahulukan apa yang setelah itu dikerjakan ya di apa dikerjakan setelahnya dan begitu seterusnya sampai salah ada keterangan di al-qaulul jali atau di kitab muhtasur yang disini tidak disebutkan di matan ya tapi saya terangkan sedikit jadi kalau ada orang yang sengaja mendahulukan sujud sebelum rukun misalkan sengaja sujud terlebih dahulu sebelum rukun maka jelas sholatnya batal tetapi kalau lupa lupa melakukan rukun setelah berdiri langsung sujud misalkan lupa rukun lupa i'tidal kemudian dia teringat sebelum rukun pada rekaat berikutnya maka dia harus kembali ke rukun yang dia lupa jadi kalau dia lupa rukun ya teringat waktu sujud maka dia harus berdiri setelah itu rukun tapi kalau dia lupa mengerjakan rukun dan ingatnya ingat kalau dia meninggalkan rukun itu pada rukun di rukaat berikutnya saya ulang kalau ada seseorang misalkan lupa mengerjakan rukun dan dia tidak ingat kecuali pada gerakan rukun di rukaat berikutnya maka dia lanjutkan sholat dia lanjutkan sholat tetapi rukaat sebelumnya itu tidak dihitung artinya rukaat pada saat dia lupa mengerjakan rukun itu tidak dihitung sebagai rukaat tidak dihitung sebagai rukaat begitu juga kalau dia ingatnya itu dia lupa mengerjakan rukun dia tidak ingat kecuali pada rukun di rukaat berikutnya atau setelahnya ingatnya itu setelahnya setelah rukun pada rukaat berikutnya maka lanjutkan saja sholat tidak usah kembali ke rukun yang pada rukaat sebelumnya tidak jadi lanjutkan saja rukaat tetapi rukaat pada saat dia lupa mengerjakan rukaat itu tidak dihitung jadi kalau dia lupa mengerjakan rukun pada rukaat pertama dia ingat bahwa dia meninggalkan rukun pada rukaat pertama itu pada saat dia mengerjakan rukun di rukaat yang kedua maka lanjutkan saja sholat tetapi rukaat yang pada saat dia rukun pada saat dia ingat itu ketika rukun pada rukaat kedua itu dihitung sebagai rukaat pertama dan rukaat pertamanya rukaat pertamanya itu tidak dianggap rukaat pertamanya tidak dianggap baik ada beberapa pertanyaan tadi yang bisa saya jawab saya jawab yang tidak bisa saya jawab nanti PR insyaAllah bagaimana dengan sholat di kendaraan sholat wajib kalau sholat wajib harus turun kalau di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan rukuk dan sujud ya harus turun kalau di kereta api masih memungkinkan di atas pesawat masih memungkinkan bisa kalau di atas pes misalkan tidak memungkinkan di atas perahu di atas kapal kapal besar memungkinkan jadi kalau di atas pes tidak bisa harus turun ketika sholat pertanyaan kedua ketika perjalanan naik kereta api sering ditemui orang sholat sambil duduk bagaimana hukumnya tidak sah karena di atas kereta itu saya sudah tidak terhitung naik kereta api sudah sering Mojokerto, Jakarta Jakarta, Surabaya sudah sangat-sangat sering sekali sudah puluhan kali atau mungkin sudah ratusan kali jadi bisa melakukan sholat di atas kereta api sambil berdiri itu bisa kalau mampu berdiri dan memungkinkan berdiri lalu dikerjakan dengan duduk tidak sah sholatnya bisa ya jadi tentukan arah giblat bawa kompas lalu kita lalu kita sholat kalau di kereta api tertentu itu ada ruangan sholat ada tulisan musholat di dekat kereta makan itu biasanya ada tulisan ada ruangan khusus yang memang disediakan oleh PT KAE bagi penumpang yang ingin melakukan sholat pada kereta-kereta yang tertentu kereta-kereta yang ekonomi tidak ada ruangan untuk sholat tapi masih bisa di salah-salah penumpang itu masih bisa untuk melakukan sholat atau kalau tidak mau sholat di atas kereta tanya kepada petugas atau lihat di internet kereta ini berhenti lama itu di mana kalau dari perjalanan kalau perjalanan dari Surabaya ke Jakarta di Semarang pasti berhenti lama di Semarang itu pasti berhenti lama karena ngisi air ngisi air jadi itu kita turun sebelum sampai di Semarang kita telah berwubuk di atas di atas kereta api begitu kereta api berhenti kita turun bawa jaket atau bawa sajadah atau bawa koran misalkan kita sholat di samping kereta saya sarankan kita sholat di samping kereta sambil berdiri menghadap ke arah giblat ditentukan dulu arah giblatnya dengan kompas misalkan kompas yang mujarroh kompas yang valid bukan kompas yang tidak valid harus dengan kompas yang sudah teruji kita sholat di samping kereta saran saya begitu jangan cari musyola kalau cari musyola khawatirnya nanti ketinggalan kereta banyaknya bertanya saja itu sudah memakan waktu lalu kita pergi ke musyola itu memakan waktu dari musyola menuju ke kereta untuk kembali itu juga memakan waktu jadi saya sarankan sholat di samping kereta sholat biasa mungkin sebagian orang yang tidak terbiasa agak janggung karena dilihat orang banyak jadi pusat perhatian tidak apa-apa bismillah solusinya begitu ada orang ketika sholat rokaat pertama bisa berdiri tapi ketika mau bangun untuk rokaat kedua tidak bisa bangun karena ada rasa nyeri yang sangat dibadah di bagian kaki jadi rokaat kedua sampai akhir dilaksanakan dengan hudu kalau betul-betul tidak mampu berdiri sah kalau seperti itu bahkan tadi saya sampaikan kalau hanya mampu berdiri sekian detik hanya ketika takbiratul ihram maka dia wajib berdiri selanjutnya dia meneruskan dengan duduk boleh jika lutut itu menekuk atau bengkok ke depan sedikit karena pinggang tak kuat sakit kalau menekuknya sedikit tidak apa-apa kalau disebabkan sakit pengecualian ini yang kita bicarakan adalah orang yang sehat normal kakinya normal tidak ada rasa sakit tidak ada rasa nyeri dia tekuk ke bagian depan bahasa Arabnya itu istilahnya inghinas inghinas sampai seperti orang duduk di atas motor itu tidak sah kalau menekuknya sedikit kalau orang itu walaupun sehat walaupun normal tapi kalau menekuknya sedikit inghinasnya itu sedikit ditekuk ke depan itu hanya sedikit maka tetap mencukupi artinya tetap sah orang yang sholat yang apa itu jalit apa itu dilutut orang yang sholat yang jalit lutut apa maksudnya tapi bisa berdiri pada memulai rokaat kedua apakah harus berdiri lagi saat memulai rokaat kedua saya gak paham orang yang sholat yang jahilit lutut tapi bisa berdiri pertanyaannya salah ketik paling ya yang akun atas nama iphone tashahud awal batasnya yang mana tashahud awal itu yang dibaca ketika rekaat kedua ya rekaat kedua pada sholat yang berjumlah tiga rokaat atau empat rokaat tashahudnya itu sunnah sholawatnya juga sunnah batasnya yang mana sampai sampai dua kalimat syahadat itu ya sampai disitu tashahudnya kemudian setelah itu disunnahkan lagi untuk membaca sholawat minimal kalau ada seseorang sholat berdiri terus karena tidak mampu untuk rukuk dan seterusnya sahkah dia bisa duduk di atas kursi apa tidak dia bisa duduk di atas kursi apa tidak jadi kalau dia bisa duduk di atas kursi dan dia tidak mampu untuk rukuk tidak mampu untuk sujud saja misalkan rukuknya bisa ini ada cara tersendiri ini ada cara tersendiri mungkin besok saya terangkan itu penting juga banyak orang yang seperti itu tolong saya diingatkan besok saya jelaskan besok hari Kamis minggu depan ini banyak sekali pertanyaannya sudah jam 6 lewat orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah ada keringanan sehingga boleh untuk tidak membaca itu sampai berapa lama dia mendapatkan keringanan sampai dia mampu membaca Al-Fatihah sampai dia mampu membaca Al-Fatihah jadi betul-betul tidak mampu betul-betul tidak mampu diajari juga tidak mampu sulit sekali orang sudah lidahnya baru apa misalkan semasa mudanya dia tidak pernah sholat tidak pernah belajar baca Quran dia sudah tua lidahnya sudah pelo-pelo tidak bisa melafalkan baca Al-Fatihah dengan benar yaitu dia boleh melakukan hal-hal yang tadi sudah kami sampaikan tidak sah jadi harus ada tashtidnya Assalamualaikum bukan Assalamualaikum harus ada tashtidnya dalam pesawat sering dilarang penumpang sholat sambil berdiri karena dikhawatirkan bila ada guncangan mendadak akan menjelatakan penumpang bila terjadi maskapai akan dikenakan sangsi tetap tidak boleh jadi saya berkali-kali naik pesawat bukan berkali-kali pernah beberapa kali naik pesawat ya pasti dilarang pasti dilarang kalau kita minta izin kalau kita izin pasti dilarang jadi ketika pramugara atau pramugari itu lengah kita sholat gitu aja cari cari tempat yang sekiranya bisa digunakan untuk sholat tapi kalau tidak memungkinkan tidak pernah lengah itu pramugarinya selalu melarang kita ya mau bagaimana lagi mau bagaimana lagi apa kita kodok sholat kita kodok sholat itu karena dalam keadaan terpaksa kalau seperti itu jadi kalaupun dilakukan dalam keadaan duduk ya tidak sah terakhir ini ya pertanyaan terakhir kalau semisal sholat bisa berdiri tapi lutut buat menekuk tidak bisa karena sakit sehingga buat sujud tidak bisa ya sambil duduk di atas kursi duduk di atas kursi ini nanti saya terangkan ini butuh keterangan tersendiri tidak cukup kalau saya terangkan sekarang sholat mampu berdiri tapi tidak bisa sujud misalkan atau bisa berdiri tidak bisa rukuk tidak bisa sujud tapi kalau berdiri mampu sholatnya apakah boleh dengan duduk tidak boleh tetap harus berdiri tetap harus berdiri bagaimana rukuk dan sujudnya nanti insyaAllah saya terangkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati